Intro Kok bih cuh nuih tiong si moimun Cika oe khoisi cikakai On bilipai kin puja Saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kebaktian penghiburan kita akan mulai Kita akan memuji Tuhan Kita akan memuji Tuhan nomor 52 Nomor 52 halaman 16 Ku memilih Yesus bukan harta Dan dia milikku melebihi semua Ku memilih Yesus bukan ladang Biar tangannya yang menuntunku Ku tak mau jadi Raja Penguasa Namun dibelenggu dosa Ku memilih Yesus Lebih indah dari semuanya Ku memilih Yesus Lebih mulia Setia padanya Dan kuaskan jantungnya Ku memilih Yesus Ku memilih Yesus Lebih indah Dan muliakannya Penuh setia Ku tak mau jadi Raja Penguasa Raja Penguasa Namun dibelenggu Dosa Ku memilih Yesus Ku memilih Yesus Lebih indah Dari semuanya Tuhan Lebih indah Lebih manis Dari bunga baku Dari bunga baku Ataupun madu Jiwa dahagaku Hampiri dia Penyertaannya Sungguh indah Ku tak mau jadi Raja Penguasa Namun dibelenggu Dosa Ku memilih Yesus Lebih indah Dari semuanya Mari kita berdoa Sika tait Heu toko Alah Bapak di surga Alah yang kami sembah Jalan putramu Tuhan kami Yesus Kristus Kami sungguh bersyukur Pada malam hari ini Dimana kami dapat berkumpul Di yayasan ini Untuk berkebaktian Penghiburan Kami bersyukur Kami bersyukur Untuk saudari kami Ibu Lishan Ngo Sudah percaya Kepada Tuhan Yesus Dimana dia sudah Menderima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kami menyerahkan Untuk kebaktian Di dalam tanganmu Kiranya firmanmu Menghibur kami Serta Kau yang tinggal Dapat Percaya pada Yesus Terima kasih Bapak Kami berdoa Bersama Tuhan Yesus Amin Amin Sip-sisi-sipo Nomor 14 Halaman 4 Sisi Mien Mengikut Yesus Keputusanku Satu, dua, tiga Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Kuta ingkar Ku tak ingat, ku tetap ikut walau sendiri Ku tetap ikut walau sendiri Ku tetap ikut walau sendiri Ku tak ingat, ku tak ingat Salib di depan dunia ku tinggal Salib di depan dunia ku tinggal Salib di depan dunia ku tinggal Ku tak ingat, ku tak ingat Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Kita menyerahkan waktu kepada hambanya 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 5 Ngay sen tu, song ti fa ni anhyong kong Ngho tong nit so linh su tật Yu chuan ke ni munt tật 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 5 berbunyi di depan Sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu Yaitu apa yang telah ku terima sendiri Yalah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci Bahwa ia telah menampakkan diri kepada kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita menundukkan kepala Kita akan masuk dalam doa Mari kita berdoa Allah Bapak yang bertata dalam kerajaan surga Kami memuji namamu yang kudus Karena engkau telah memberikan kami hidup di dalam dunia ini Engkau telah juga memberikan kami Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kami Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini menjadi juru selamat untuk seluruh dunia Saat ini kami akan mendengarkan firmannya Kami mohon kau membuka pintu hati kami Supaya kami dapat mengerti Dan dapat percaya dan menerima Tuhan Yesus Kami mohon kau mengampuni segala dosa kesalahan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Tadi yang telah kita baca itu memberitahukan kita suatu kabar yang paling baik Mengapa di keluarga yang berduka diberitahukan kabar yang paling baik Karena Tuhan Yesus Kristus telah mengalahkan kematian Karena semua manusia telah berdosa dan semua manusia akan menghadapi kematian Di dalam keluarga kita seringkali kita melihat ada yang dilahirkan Kita melihat saudari kita Ibu Lisian dia melahirkan 10 anak Tadi saya bertanya kepada suaminya Suaminya mengatakan sekarang dia berumur 63 tahun Dan saudari Lisian sendiri berumur 57 tahun Jadi mereka suami istri punya 10 anak dan kami punya 5 anak Jadi sebagai Ibu seringkali melihat anaknya lahir Pada saat kita melihat ada anak yang dilahirkan kita merasa sangat suka cita Tetapi kita lihat setiap anak yang lahir pasti nangis Mengapa? Karena dia tahu dia dilahirkan ke dalam dunia yang penuh dengan kesulitan dan kesusahan Dan satu saat dia pasti akan meninggalkan dunia ini Nah kita akan melihat mengapa orang satu saat akan meninggalkan dunia ini Alkitab memberitahukan kita Pada saat Allah menciptakan manusia Allah menaruh manusia di Taman Eden Di Taman Eden disitulah terdapat kehidupan yang sempurna Adam dan Hawa tidak pernah mengeluarkan air mata Mereka tidak pernah melihat dosa Tetapi pada saat mereka jatuh ke dalam dosa Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden Allah mengatakan kepada mereka Kalau kalian memakan buah yang dilarang kalian pasti mati Mereka memakan buah yang dilarang Allah karena dibohongi oleh iblis Memang mereka tidak langsung mati Bahkan Adam hidup sampai hampir seribu tahun Baru dia mati Namun sebelum dia mati dia juga menyaksikan putra sulungnya itu membunuh adiknya Kita tahu bahwa dosa membawa kematian untuk kita Alkitab mengatakan semua manusia telah berdosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Mengapa kita tahu bahwa kita telah kehilangan kemuliaan Allah Karena setiap manusia berpakaian Kalau tidak berpakaian merasa malu Kita melihat kehidupan kita walaupun kita hidup hanya beberapa tahun di dunia ini Tadi sudah disebutkan ketika ada anak dilahirkan keluarganya tertawa bersuka cita tetapi anak itu menangis Tetapi kalau ada keluarga kita yang dipanggil Tuhan meninggal Dia sudah tidak bisa menangis Kita yang menangis Masalahnya ada di mana yaitu pada saat seseorang itu meninggalkan dunia ini Dia sudah tidak bisa memberitahukan kita apa kehidupannya dia saat itu Nah, saya mengikuti iPhone ini Saya tahu Steve Jobs Kisihannya sejak kimiaukong seperti dia Dia ke cincangnya yang benar Seperti penemu iPhone Yaitu Job Steve Dia juga pada saat meninggalkan dunia ini Dia tidak bisa memberitahukan kita keadaannya seperti apa Nah, dari mana kita bisa tahu Kalau seseorang itu meninggalkan dunia Apa yang akan terjadi Nah, Alkitab memberitahukan kita Alkitab memberitahukan kita Mengapa manusia itu berharga sekali di hadapan alam Kalau kamu bertanya kepada saya Barang apa yang paling mahal di dunia Bukan harta karun Bukan rumah Bukan kota Tapi manusia Nah, ini menyerah Si kakek sinti itu Cui kuye Likai tungsi ya Karena tubuh manusia itu adalah Barang yang paling mahal di dunia Nah, juga jauh nyerah Ay, cowo si kakek sinti Cui congong Kita triliun Cuk cac sinti Kalau seseorang ingin membuat Sebuah tubuh manusia Berapa triliun rupiah pun Tidak mampu Membuat sebuah tubuh Tetapi yang lebih penting dari tubuh Itu nyawa Mengapa nyawa Karena nyawa manusia itu kekal Nah, jika jauh konsinkin Jika ti nyinyinyang jungjan Jika jicak ngin likai ke sinti Maksih cincin fadsen Nah, dari Alkitab Kita tahu bahwa Nyawa manusia itu kekal Kalau kik likai sinti Maksih cincin fadsen Dan kalau nyawanya itu Meninggalkan tubuhnya Apa yang akan terjadi Sikak kintokon Holi sin kinkong Sikak ti ya Cuu jasua Binyin ke chui si Di sini Cau sin kinkong Nah, dari bagian firman Tuhan Yang kita baca tadi Kita melihat bahwa Tuhan Yesus mati Untuk dosa-dosa kita Sesuai dengan kitab suci Cuu jasua mau cuy Tuhan Yesus sendiri Tidak berdosa Karena dia 100% ala Menjadi 100% manusia Mengapa dia mati Pertama karena dia rela Meninggalkan Meninggalkan Manusia tidak rela mati Mengapa manusia tidak rela mati Buktinya kalau kita sakit Kita mencari dokter Kita ingin sembuh Tidak mau mati Yang kedua Mengapa manusia mati Karena kamu dan saya ada dosa Sedangkan Yesus tidak berdosa Yang ketiga Kematian Yesus dengan kematian manusia Berbeda Alkitab memberitahukan kita Di belakang kita itu Kematian mengikuti kita Kita tidak tahu Kapan kematian itu akan menelan kita Pada saat kematian akan menelan kita Kita tidak bisa Mengatakan lagi Tunggu Satu dua jam lagi Tidak bisa Walau kamu betapa kaya Dan betapa berkuasanya Kita tidak bisa Bernegosiasi dengan kematian Karena sekali dia akan menelan Dia pasti menelan Tetapi Tuhan Yesus mati Dia bukan ditelan oleh kematian Sebaliknya dia menelan kematian Dia tahu kapan dia mati Jadi Tuhan Yesus mati itu sebelum jam 3 Tadi saya bertanya kepada suami saudari Lisian Kapan dia menghembuskan nafas terakhir Suaminya mengatakan jam 1 Kami ingat dua hari yang lalu Kami bertiga Saya sama Rudy dan saudara Julimin Itu membesuk beliau di kota Rumah sakit kota Di rumah sakit kota Memang pada saat itu Tidak boleh membesuk orang sakit ya Karena kondisi pandemi Tetapi putrinya turun dari rumah sakit Membawa kami masuk Di sana kami berdoa untuk dia Memohon kehendak Tuhan Nah esoknya kami mendengar bahwa Dia telah dipanggil Tuhan kembali ke seluruh Tadi saya mengatakan Jika lo seseorang meninggalkan dunia ini Rohnya itu pergi kemana Tidak ada seorang pun yang tahu Kalau bukan Allah yang memberitahukan kita Tuhan Yesus pada saat dia mati Dia langsung ke surga Karena dia memberitahukan kepada penyamun Di sebelahnya hari ini juga Engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus Tuhan Yesus juga memberikan satu perumpamaan Bahwa ada seorang kaya yang mati Karena dia tidak percaya Tuhan Yesus Rohnya langsung dibuang ke dalam api neraka Karena yang menanti kematian kita itu Banyak malaikat Kita tidak bisa melihat malaikat Kalau kamu percaya Tuhan Yesus Maka rohmu langsung dibawa ke surga Tetapi kalau tidak percaya Yesus Karena kamu dan saya punya dosa Maka Allah akan mengambil roh orang itu Dan buang ke dalam api neraka Alkitab memberitahukan kita Di neraka itu apinya tidak pernah padam Ulatnya tidak pernah mati Di situ seperti penjara Tetapi tidak bisa keluar Kalau penjara dunia kita masih bisa keluar Penjara di dunia itu banyak orang di dalamnya Dalam satu ruangan beberapa orang Tetapi penjara dari Allah satu sama lain Tidak bisa saling bertemu Oleh sebab itu Janganlah kita pergi ke tempat seperti itu Allah juga tidak ingin Kamu dan saya pergi ke tempat demikian Allah mengasihi kamu dan saya Tetapi Allah membenci dosa kamu dan saya Apapun dosa yang kita lakukan Allah tahu Tetapi Allah tidak langsung menghukum kita Mengapa? Dia mau kita mendengar bahwa Tuhan Yesus memberikan kita belas kasihan Kita bersyukur kepada Tuhan Saya ingat saat itu ada saudari aswan saudara Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kami pergi ke rumahnya di Gangtaha Memberitahukan kepadanya tentang Tuhan Yesus Karena dia sudah sakit berat Jadi yang berpenyakit gula darah itu memang agak susah Tetapi kalau kita mengenal Tuhan Yesus Kita akan memiliki damai Mengapa? Karena hidup kita bukan hanya di dunia ini Hidup kita di dunia ini Satu hari pasti berlalu Setiap manusia pasti akan bertemu muka dengan Yesus Kalau kamu percaya kepadanya Dia akan menyelamatkan kamu Tetapi kalau kamu tidak percaya kepadanya Dia akan menjadi hakimmu Dia akan menghakimi dosa-dosa kita Tetapi dia tidak ingin melakukan itu Dia mati untuk dosamu dan dosa saya Inilah kabar baik itu Yang kedua Yesus bukan hanya mati Dia dikuburkan Di Kalimantan ini kita melihat banyak tempat-tempat perkuburan Setiap kuburan itu ada batu nisannya menulis nama dia Nah nanti hari Senin kita akan menguburkan Saudari Lysian di pekuburan Kita sudah tahu bahwa pada saat dia menghembuskan nafasnya yang terakhir Ronya itu sudah kembali ke surga Mengapa kembali ke surga? Mengapa seseorang kalau sudah meninggal itu Bukannya Ronya itu berkeliling-keliling dulu Tidak demikian Karena surga adalah tempat yang paling indah Langsung berjumpa muka dengan Yesus Kalau ada tempat yang paling baik begitu Kita tentu tidak ingin ke tempat yang lain lagi Tuhan Yesus pasti sudah mengutus malaikat mengambil dia kembali ke surga Kemarin pada saat dia belum menghembuskan nafasnya yang terakhir Saya ada mempost sebuah video Dimana Ibu Lysian ini dibaptiskan oleh Pendeta Pang Saat itu Pendeta Pang membacakan Yohanes pasal 3 Dan video ini kemudian dibukakan untuk didengarkan kepadanya oleh putrinya Dan menurut putrinya dia menetaskan air mata Mengapa? Karena dia mendengar kata-kata Yesus Nah saat ini juga kita mendengar kata-kata Yesus Tuhan Yesus mati untuk dosamu dan dosa saya Dia dikuburkan Tetapi Alkitab mengatakan pada hari ketiga dia bangkit Bangkit dari kematian Tuhan Yesus disalibkan pada hari Jumat Dan pada hari Jumat itu juga dia dikuburkan Pada hari Minggu dia bangkit Mengapa dia bangkit? Karena dia mengalahkan kematian Kalau kita pergi ke kubur orang Mayatnya itu pasti masih ada di sana Tetapi kubur Yesus Di Yerusalem Kosong Nah di kuburnya itu apa yang ditulis? Karena kuburnya itu di dalam goa Goa batu Nah di depan kuburannya itu ditulis Dia telah bangkit Dia tidak ada di sini Nah jika lo seseorang itu percaya Tuhan Yesus Kita menguburkan dia ke dalam tanah Kuburnya itu sementara di situ Pada saat Tuhan Yesus datang kembali Kedua kali Tuhan Yesus akan membangkitkan dia Maka kuburnya itu juga boleh ditulis Dia telah bangkit Dia tidak ada di situ Pertanyaannya Apakah kamu dan saya sudah percaya Tuhan Yesus? Nah kita bersyukur kepada Tuhan Saudari Lysian sudah percaya Yesus Nah saat itu saya akan ke video Saya lihat Kew nyet liuk ho Pangmu si Lau kiliang se Tadi saya saksikan lagi video pembaptisan dia itu terjadi Pada tanggal 9 Juni Kew nyet liuk ho 6 Tanggal 6 September Lau kiliang se Dibaptiskan oleh pendeta Pang Seringkali ditanyakan kepadanya Kamu mau percaya Yesus enggak? Dia mau Sekarang adalah waktu yang paling penting Kita mendengar Yesus Kita harus terima Yesus Karena Yesus telah bangkit dari orang mati Poin yang keempat Alkitab mengatakan Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya Dia dalam 4 hari setelah bangkit 40 hari 40 hari setelah bangkit 10 kali menampakkan diri kepada murid-muridnya Di sini ada disebutkan Dia menampakkan diri kepada Kephas Yang nama lainnya adalah Petrus Dan ke-12 murid yang lain Mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka? Karena mereka sudah percaya Yesus Saya ingin mengharapkan keluarga dari saudari Lysian Ketika kita masih bernafas di dunia ini Kita mau seperti dia menerima dan percaya Yesus Mengapa kita harus percaya Yesus? Sejarah menjadi bukti Kalender yang kita gunakan tahun 2020 saat ini adalah melambangkan tahun kelahiran Yesus Jadi kita sudah menangkan diri kepada orang Indonesia yang berusaha Jadi kita sudah menangkan diri kepada orang Indonesia yang berusaha Saudari Lysian Umur 57 tahun Kemungkinan dia lahir tahun 1963 atau 62 tahun atau 64 tahun Coba apa yang dipercaya oleh orang Indonesia Mengapa disebut tahun 1963 atau 1964? Jadi kita sudah menangkan KTP Kita sudah menangkan diri kepada orang Indonesia Tahun dihitung dari tahun kelahiran Yesus Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan saya tidak mau tahu Yesus Dimanapun kita dilahirkan tahun kita dihitung dari tahun kelahiran Yesus Yang kedua Kita kalau perhatikan kalender hari minggu itu pasti tanggal merah Mengapa? Itu memperingati Yesus bangkit dari orang mati Dia mengalahkan kematian Semua manusia mati ditelan oleh kematian Tetapi Yesus mati dia menelan kematian Pada saat dia bangkit Dia memiliki tubuh yang mulia Dia akan memberikan kita semua orang yang percaya kepadanya tubuh yang mulia juga Itu tubuh yang tidak berdosa lagi Tubuh yang tidak capek lagi Tubuh yang tidak mati lagi Itu tubuh yang tidak akan mengeluarkan lagi air mata Kalau kita, kamu dan saya percaya Yesus Kita percaya kepada janji Alkitab Bahwa pada saat Tuhan Yesus datang kembali kedua kali dia juga akan dibangkitkan dan diberi tubuh yang demikian Jadi, kita lihat yang paling baik Inilah kabar yang paling baik Kita tahu saat ini saudari Lysian sudah berada di surga bersama Yesus Kita tidak perlu mendoakan dia lagi Oh Yesus, kamu tolong ya, angkat dia, terima dia Tidak perlu lagi mendoakan dia Karena pada saat dia percaya Yesus, saat itu juga Yesus jamin Hari ini juga engkau bersama-sama saya di surga Oleh sebab itu kami mengharapkan keluarganya saat ini Saudara-saudara sekalian Belajarlah dari dia Belajarlah dari ibu kalian Atau dari nenek kalian Pada saat dia masih hidup, dia mau percaya Yesus Mengapa? Karena Yesus telah mati untuk dosa kamu dan dosa saya Setelah dia mati untuk dosamu dan dosa saya, dia dikuburkan Kemudian yang ketiga, dia bangkit dari mati Kemudian yang keempat, dia menampakkan diri kepada orang percaya Yang terakhir kemudian dia naik ke surga Di antara kita mungkin ada yang pernah naik pesawat, ada yang belum pernah Tapi setiap kita pasti pernah lihat pesawat Jadi pasti tidak ada orang yang tidak pernah melihat pesawat Nah sejarah pesawat itu belum lama ya, mungkin belum 100 tahun Nenek moyang kita datang dari Tiongkok dulu itu tidak naik pesawat Tetapi naik kapal ya, kurang lebih satu bulan mungkin sampai di sini Pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa Allah mengizinkan manusia menemukan pesawat Sehingga manusia itu bisa terbang sana sini Itu karena Allah ingin memberitahukan kita bahwa Tuhan Yesus dia naik ke surga, tidak perlu pesawat Mengapa Tuhan Yesus bisa ke surga? Karena setelah dia bangkit, tubuhnya itu sudah tidak sama dengan tubuh sebelum dia mati Saat dia sudah bangkit, dia memiliki tubuh yang mulia Yaitu tubuh yang tidak dihalangi lagi oleh ruang dan percaya Dia ingin kemana, dia langsung sampai Jika saat ini kita juga memiliki tubuh yang mulia Kalau kamu ingin ke Jakarta, kamu berpikir saja, kamu langsung sampai Jakarta Nah itulah tubuh mulia seperti yang dimiliki oleh Yesus Yang dia ingin berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya Nah saudari kita Ibu Lishan sudah percaya Yesus Sekarang kita melihat jenazahnya itu dia adalah sebenarnya tidur Karena kita mengatakan orang yang percaya Yesus itu bukan mati, tapi tidur Mengapa disebut tidur? Karena satu hari dia akan bangkit kembali Pada saat Tuhan Yesus datang kembali Oleh sebab itu kita yang masih hidup Jangan sampai tidak percaya Yesus Karena Yesus sudah mati untuk dosa kamu dan saya yang pertama Kemudian bukti dia telah mati apa? Dia dikuburkan Kamu boleh pergi ke Yerusalem dan lihat kuburnya itu kosong sampai sekarang kosong Hanya tinggal goa kosong Kita bisa masuk ke dalamnya Tadi sudah saya sebutkan di depannya ditulis dia telah bangkit, dia tidak ada disini Dia dimana? Dia sudah naik ke surga Dan dia akan datang kembali Mengapa kita tahu Tuhan Yesus akan datang kembali? Alkitab memberitahukan kita Sekarang kita melihat pandemi Covid-19 Mengapa terjadi ini? Karena sebelum Tuhan Yesus datang kembali dunia ini akan menjadi kacau Kalau kita baca dari kitab Wahyu pasal 6 sampai 9 Sampai 19 Sebelum Tuhan Yesus datang kembali akan terjadi banyak sekali bencana Pandemi Covid-19 ini hanya bencana kecil saja Tetapi kalau bencana yang besar itu terjadi maka akan setengah manusia itu mati Dan sebelum itu terjadi Alkitab memberitahukan kita Akan ada tanda Tandanya apa? Akan terjadi banyak gempa bumi Mengapa banyak gempa bumi? Karena itu merupakan tanda Yesus akan datang kembali Pada saat dia datang kembali dia akan menjadi raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan Kalau kamu percaya kepadanya dia akan menyelamatkan kamu Tetapi kalau kamu tidak percaya Maka dia akan menghakimi dosa-dosamu Malam ini kita sudah punya waktu Mengapa kita punya waktu? Karena kita masih bernafas Percayalah kepada Yesus Kalau tidak percaya Yesus tidak punya harapan Tapi kalau kita ada percaya Tuhan Yesus maka kita memiliki harapan hidup kekal Kita bersyukur kepada Tuhan Saudari Cung Lisen Pada saat dia masih hidup Dia mempunyai kesempatan mendengar kabar baik Walaupun dalam keadaan sakit Walaupun dalam kesakitan Tetapi dia sudah percaya Yesus Dia memiliki damai Pada saat Yesus memanggil dia kembali ke surga Dia sudah tidak ada sakit penyakit lagi Jikalau dia masih bisa berbicara saat ini di tempat ini Apa yang akan dia pesankan kira-kira? Pasti dia akan berpesan kalian semua untuk percaya Yesus Karena disitulah tempat yang paling baik Alkitab mengatakan kalau tidak percaya Yesus Kita akan mati dengan membawa dosa kita Akan dibuang oleh Allah ke dalam api neraka Apinya tidak pernah padam Sakitnya tidak pernah berhenti Di sana tidak bisa saling berjumpa dengan seorang kawan pun Selama-lamanya Kehawusan satu tetes air pun kita tidak bisa minum Jikalau kita tidak ingin ke tempat demikian Percayalah Yesus Yesus telah mati untuk dosa kamu dan saya Darahnya menyucikan segala dosa kita Dia bukan hanya mati Jangan lupa dia juga bangkit Buktinya apa? Kita melihat tanggal hari Minggu Tanggal Merah itu melambangkan Yesus bangkit Dan pada saat kita melihat pesawat Ingatlah bahwa Yesus telah naik ke surga Dan dia akan datang kembali Dia akan menjadi juru selamat kita Kalau kita percaya kepadanya Tetapi kalau tidak percaya kepadanya Dia akan menjadi Hakim kita Mari kita berdoa Alah Bapak yang Maha Kuasa Kami sekali lagi bersyukur kepadamu Di dalam kebaktian penghiburan ini Kami boleh sekali lagi mendengar kabar baik dari Tuhan Yesus Walaupun sekarang kami tidak lagi dapat berjumpa dengan saudari Lysian Tetapi kami tahu jikalau kami percaya Yesus Maka satu saat kami akan berjumpa kembali dengan dia Alah Bapak kami mengucap syukur kepadamu Kami boleh mendengarkan kabar baik dari Tuhan Yesus Kami mohon engkau membuka hati kami Supaya kami dapat percaya kepada Yesus Dan menerima hidup kekal Kami berterima kasih Karena engkau telah memanggil saudari Lysian kembali ke surga Dia sudah tidak sakit lagi Pada saat dia mengembuskan nafasnya yang terakhir Malaikat telah membawa dia kembali ke surga berjumpa dengan Yesus Di sana dia sudah bersuka cita berbahagia selama-lamanya Dan menunggu Tuhan Yesus datang kembali ke dua kali Membangkitkan tubuhnya Dan memberikan kepadanya tubuh yang mulia Ya Allah Bapak di surga Kami mohon engkau menolong setiap kami Supaya kami belajar seperti saudari Lysian Pada saat kami masih hidup kami mau mengenal Yesus Kami mohon engkau mengampuni segala dosa kesalahan kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Kita akan memuji Tuhan kembali Kita muka nomor 92 92 halaman 28 Karena dia hidup Jid Nisam Anak Allah Datang ke dunia Tuh selamatkan Yang berdosa Ya tebusku Mati di salib Kubur kosong Nyatakan Tuhan ku hidup Sebab ya hidup Ku ada hari esok Takkan lagi Aku takut Dan ku tahu Hari esokku Hari esokku Hidupku penuh haram Karena ya hidup Ku anaknya Dipelukannya Amat tenang Dan senang Dan senang Yakinlah Yakinlah kau Dengan imanmu Dapat menghadap esok Karena ya hidup Sebab ya hidup Ku ada Ku ada hari esok Takkan lagi Aku takut Aku takut Dan ku tahu Hari esokku Hidupku penuh harap Mengalahkan Ya hidup Dan tamatlah Jalan hidupku Ku menghadap Perang yang dasar Dan Tuhan Dan Tuhan ku Mengalahkan Dalam mulia Ku jumpa Tuhan ku hidup Sebab ya hidup Ku ada hari esok Takkan lagi Aku takut Aku takut Dan ku tahu Hari esokku Hidupku penuh Harapkan Ya hidup Yupoko Ada pengumuman Besok malam kita ada kebaktian lagi Di Mereka Jika Jika Hidupku penuh Besok malam kita Masih mengadakan kebaktian penghiburan Jam 6.30 Nah Jika 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 Yang Jika Tuhan Nanti Besok malam kita Akan Umumkan lagi Jam Berapa Dan di kebumikan di mana. Sebelum kita mengakhiri ibadah, kita masuk dalam doa. Alah Bapak kami yang ada di surga, kami ucap syukur kepada engkau. Malam ini kami dapat beribadah di tempat ini. Kami ucap syukur kepada engkau. Kami sudah mendengarkan firmanmu. Kiranya engkau membukakan lubuk jantung setiap kami yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya melalui firmanmu. Kiranya melalui berita tentang Tuhan Yesus. Kami dapat percaya Yesus. Menerima Tuhan Yesus. Menjadi juru selamat kami secara pribadi. Kami juga mengucap syukur kepada engkau. Saudari kami yang terkasih saudari Yesus. Sudah menerima Tuhan Yesus. Memberikan teladan yang baik kepada kami. Kiranya engkau memimpin setiap kami. Keluarganya dapat mengikuti dapat mengikuti teladan yang baik ini. Dan mempercaya kepada Tuhan Yesus. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Allah memimpin perjalanan kami. Kami berdoa dan berharap di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kita bersama-sama mengucapkan doa Bapak kami pertama-tama dalam bahasa Mandarin dan kedua dalam bahasa Indonesia. Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kerendakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tapi melepaskanlah kami yang jahat karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. kebaktian sampai di sini puji Tuhan. kebaktian